Teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut Harganya berapa sapi-sapi yang baru datang Tonton terus video sapi prafam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Obayu Teman-teman sapi prafam Dimanapun teman-teman berada Semoga di kesempatan hari ini Teman-teman semua diberikan kelancaran dan kesehatan Baik teman-teman di konten hari ini Sapi prafam pagi hari tadi Kebetulan kami kedatangan 10 ekor sapi baru Jadi tim sapi prafam mendatangkan 10 ekor sapi baru Dengan berbagai kondisi Jadi berbagai jenis dan kondisi Jenisnya adalah yang tentu peranaan Friesen Holstein Lalu ada FH mix dengan jenis Kanada Ada juga Red FH Jadi sapi yang kami beli pada hari ini Yang sudah datang dan Alhamdulillah sudah sampai di kandang kami Totalnya ada kurang lebih 10 ekor Dari 10 ekor tersebut 7 ekor itu sudah 6 ekor sorry Sudah dalam posisi siap diperah Atau kami sebut laktasi Yang 4 ekor posisi darah bunting Tinggal menunggu waktu untuk kelahiran Dari si anaknya Jadi seperti apa proses adaptasi yang harus kita lakukan dalam membeli sapi baru Yang baru datang dari kandang lain ke kandang sapi prafam Penjelasannya adalah adaptasinya harus berjalan dengan baik Tapi kuncinya ada di perawatan dan pemberian treatment pakannya Jadi ketika sapi datang Sapi-sapi tersebut tidak boleh langsung digas konsentrat ya teman-teman Jadi sapi-sapi ini harus Pertama ketika datang ya dikasih hijauan dulu Karena menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam Dari lokasi sebelumnya ke kandang sapi prafam Tentu ada sedikit kondisi badan yang belum fit Makanya kita tidak boleh langsung memberikan pakan konsentrat Karena yang dikhawatirkan nanti terjadi diare, kembung, dan lain sebagainya Itu sangat berbahaya untuk sapi perah itu tersendiri Jadi teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut Harganya berapa sapi-sapi yang baru datang? Tonton terus video sapi prafam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!